Pesantren Islam Al-Ikhzad 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 Selanjutnya Selatananya insya Allah kondensif Udaranya sejuk Terletak di Busun Gintungan Bisa butuh kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Visi-misi Bawasanya Visi SDITK Al-Ikhzad Menjadi sekolah dasar Terbaik di Indonesia Dalam mencetak Generasi Qur'ani Yang bertakwa Cerdas Sehat Jasmani Dan Rohani Serta memiliki Kecakapan Abad 21 Yang bermanhat Anusunah Waljamah Misinya Yaitu Menyelenggarakan Pendidikan dasar Yang bertaraf Nasional Yang membekali Pesantren Islam Al-Ikhzad Dengan kecakapan Abad 21 Kedua Menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Bermanhat Al-Sunnah Dengan menjadikan Peserta didik Mencintai Memahami Dan mengamalkan Al-Quran Ketiga Menyelenggarakan Pendidikan Jasmani Dan Rohani Yang menjadikan Peserta didik Sihat dan kuat Selanjutnya Untuk Kurikulum Masri-idiki Al-Ikhzad Yaitu Kurikulumnya Mengindu Di dinas Dengan mengundangkan Kurikulum 413 Dan untuk Kurikulum Mulog Atau Identitas Yaitu Ada Tafid Ada Bahasa Arab Dan Fikih Dan ada Pembiasaan Sholat Bacaan sholat Dan Fikih Baik Untuk selanjutnya Akan Dijelaskan Program Sekolah Atau Kurikulum Sekolah Di Masa Panduni Oleh Beliau Sat Munari MBD Perkenalkan Perkenalkan Saya Munari Abdillah Selaku Wakil Kepala Sekolah SDTK Al-Ikhzad Saya izin Melepas Masker Saya Akan Mengaparkan Program Sekolah Selama Masa Pandemi Baik SDTK Al-Ikhzad Melakukan Beberapa Program Selama Masa Pandemi Ini Yang pertama Program Pembelajaran Via Online Atau Daring Dalam Jaringan Program Online Ini Kita Menggunakan Beberapa Aplikasi Yang Sudah Kita Gunakan Yang Pertama Via Zoom Yang Kedua Melalui Google Formulir Kemudian Yang ketiga Melalui Whatsapp Group Via Zoom Biasanya Kita Lakukan Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Di Pagi Hari Kita Akan Membagikan Link Zoom Oleh Masing-masing Guru Mappel Ataupun Wali Kelas Kepada Masing-masing Group Whatsapp Mereka Kemudian Wali Murid Atau Murid Akan Join Kepada Link Zoom Yang Sudah Dibagikan Yang Kedua Goger Folmunir Goger Folmunir Kita gunakan Biasanya Untuk Pelaksanaan Evaluasi Maupun Penilaian Dan yang terakhir Adalah Whatsapp Group Whatsapp Group Ini Kita gunakan Sebagai media Sarana kita Untuk berkomunikasi Antara Sekolah Kemudian Guru Wali Murid Dan Siswa Selain Selain Pembelajaran Online Kita Mengadakan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas Di Lingkungan Sekolah Tentunya Kegiatan Tatap Muka Terbatas Ini Melalui Protokol Kesehatan Yang Ketat Di Antaranya Adalah Setiap Siswa Maupun Guru Yang Akan Masuk Ke Lingkungan Sekolah Harus Melalui Screening Menggunakan Alat Termogan Kemudian Yang Kedua Sekolah Menyediakan Fasilitas Untuk Cuci Tangan Menyediakan Hand Sanitizer Di Setiap Ruangan Baik Ruangan Kelas Maupun Ruangan Guru Kita Juga Mewajibkan Para Guru Dan Siswa Untuk Mengenakan Masker Selain Itu Kita Wajib Menjaga Jarak Kemudian Membatasi Jumlah Siswa Yang Masuk Melalui Pergantian Pergantian Kemudian Yang Terakhir Kita Juga Mengarahkan Murid Maupun Guru Yang Sedang Sakit Memiliki Gejala Batuk Pilak Dan Lain Sebagainya Untuk Menjalani WFH Atau Work From Home Dan Untuk Murid Mereka Supaya Belajar Di Rumah Kemudian Kegiatan Yang Ketiga Adalah Sekolah Mengadakan Kegiatan Sosial Memberikan Bantuan Kepada Wali Murid Ataupun Kepada Guru Tenaga Pendidik Yang Sedang Membutuhkan Bantuan Selama Mereka Menjalani Isolasi Mandiri Atau Isoman Setelah Memaparan Program SDITQ Al-Irsat Di masa Pandemi Kita Akan Berkenalan Dengan Tenaga Pengajar Dan Tenaga Kepedidikan Di SDITQ Al-Irsat Oh iya SDITQ Al-Irsat Itu memiliki Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kepedidikan Yang Berkompeten Di bidangnya Mereka Adalah Lulusan Dari Pondok Pesantren Maupun Universitas Negeri Kita Langsung Berkenalan Dengan Mereka Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan Nama saya Muktafibillah Sebagai Guru SDITQ Al-Irsat Tengaran Dan Saya Mengajar Mulai Tahun 2005 Sukron Jazakum Wah Khairan Bismillah Perkenalkan Nama saya Jundullah Sebagai Guru Tafid Di SDITQ Al-Irsat Tengaran Sejak Tahun 2014 Sukron Wajazzakum Wah Khairan Perkenalkan Nama saya Mohamad Saiful Islam Saya Sebagai Guru Bahasa Arab SDITQ Al-Irsat Saya Mengajar Sejak Tahun 2019 Sukron Jazakum Loh Khairan Bismillah Perkenalkan Nama saya Saifuddin Mujiono Saya Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Saya Mengajar Sejak Tahun 2006 Sukron Jazakum Perkenalkan Nama saya Sutrisno Sebagai Guru Kelas 1 SDITQ Al-Irsat Mengajar Dari Tahun 2011 Sukron Jazakum Wahyron Bismillah Bismillah Rahman Rahim Nama saya Tawilman Sebagai Guru Kelas 5 Saya Dan Saya Mengajar Sejak Tahun 2000 Sampai Sekarang Di SD Al-Irsat Sukron Jazakallahu Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah Sesi Perkenalan Dengan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD TK Al-Irsat Kita Akan Belajar Atau Mengetahui Lebih lanjut Tentang Peraturan Akademik Di SD TK Al-Irsat Baik Peraturan Akademik Ini Harus Ditaati Dan Dipatuhi Oleh Setiap Siswa Selama Dia Belajar Di SD TK Al-Irsat Yang Pertama Itu Tentang Waktu Belajar Waktu Belajar Di SD TK Al-Irsat Itu Dimulai Dari Hari Senin Sampai Hari Sabtu Dari Pukul Tujuh Sampai Pukul Tiga Belas Lima Kemudian Pada Masa Pandemi Ini Kita Sesuaikan Dari Pukul Tujuh Sampai Pukul Sebelas Empat Lima Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Etika Berpakaian Atau Seragam Siswa SDT Al-Irsat Yang Pertama Siswa Wajib Berseragam Atau Mengenakan Pakaian Sesuai Dengan Jadwal Yang Sudah Ditentukan Oleh Sekolah Kemudian Yang Kedua Khusus Untuk Siswa Putri Atau Santri Putri Wajib Mengenakan Jilbab Yang Rapi Peraturan Ini Juga Berlaku Selama Pembelajaran Online Kemudian Yang Ketiga Adalah Siswa Tidak Diperkenankan Mengenakan Pakaian Yang Sudah Sobek Tidak Layak Pakai Dan Lain Sebagainya Baik Setelah Seragam Atau Etika Berpakaian Peraturan Akademik Yang Ketiga Adalah Terkait Dengan Keterlambatan Siswa Wajib Datang Pada Pukul Tujuh Pagi Kemudian Yang Kedua Jika Siswa Tiga Kali Berturut Terlambat Datang Ke Sekolah Maka Dia Akan Menemui Kepala Sekolah Untuk Melakukan Komunikasi Dan Mencari Solusi Yang Terbaik Kemudian Yang Keempat Adalah Terkait Dengan Pelanggaran Siswa Maupun Santri SDIT Ki Al-Irsad Yang Melakukan Pelanggaran Yang Pertama Akan Kita Tegur Atau Teguran Pertama Kita Berikan Nasehat Kemudian Pelanggaran Yang Kedua Kita Masih Berikan Nasehat Atau Teguran Yang Kedua Kemudian Jika Sudah Sampai Tiga Kali Melakukan Melakukan Pelanggaran Maka Pihak Sekolah Akan Memanggil Orang Tua Siswa Atau Orang Tua Santri Untuk Datang Ke Sekolah Dan Kita Akan Mencari Solusi Yang Terbaik Untuk Kita Bersama Baik Setelah Pengenalan Peraturan Akademik Di SDIT Ki Al-Irsad Ini Kita Akan Mengenal Lebih Jauh Tentang Keunggulan Dan Prestasi Prestasi Yang Pernah Diraih Oleh SDIT Ki Al-Irsad Oke Kita Akan Berkenal Lebih Lanjut Dengan Prestasi Dan Keunggulan SDIT Ki Al-Irsad Dengan Ustadz Sukemi Setelah Pembahasan Peraturan Akademik Di SDIT Ki Yang Sudah Dipaparkan Maka Disini Akan Menyampaikan SDIT Ki Al-Irsad Ini Juga Mempunyai Suatu Keunggulan Baik Itu Di Akademik Di Kegiatan Kognitiknya Atau Di Pengaturan Mempunyai Kegiatan Yang Sangat Keunggulan Di SDIT Di Antaranya Ada Kumpulannya Adalah Tafit Tafit Ini Menyai Keunggulan Dan Menyai Target Selama Pelajaran Selama 6 Tahun Yaitu Minimal Target Nya Adalah 5 Jus Bahkan Ketika Pembelajaran Dan Anak Lulus Dari SDIT Banyak Yang Lebih Daripada 10 12 Dan Seterusnya Yang Telah Dicapai Oleh Anak SDT Kegiatan Yang Sudah Terlaksana Dan Di Tafit Ini Juga Mempunyai Kejuaraan Ketika Mengikuti Perlombaan Baik Ketika Di Tingkat MTG Kecamatan Maupun Kabupaten Maupun Provinsi Bahkan SDT Kegiatan Ini Juga Mempunyai Kejuaraan Di Tingkat Umum Ketika Diselenggarakan Oleh Pondok Kesantren Maupun Kegiatan Keunggulan Tafit SDT Yang Selama Ini Selalu Tiap Hari Pembelajaran Al-Quran Jadi Tiada Hari Tanpa Membaca Al-Quran Anak-anak Selama Belajar Di SDT Kisantren Disamping Kegiatan Dan Kejuaraan Tafit Yang Umumnya Kejuaraan Di bidang Olahraga Yaitu Kegiatan Olahraga Dan Kegiatan Ekstra Keliharaan Olahraga Yang Wajib Dilaksanakan Di SDT Olahraga Sifatnya Wajib Bagi Semua Siswa Dan Siswi Adil Saat Ini Wajib Mengikuti Belajar Beladiri Dan Prestasi Yang Dicapai Beladiri Tek Wundo Ini Adalah Bisa Sampai Tingkat Kecamatan Baik Ketika Perlombaan Pupda Tingkat Kabupaten Tiap Tahun Mendapatkan Kejuaraan Disamping Tek Wundo Atau Beladiri Ini Adalah Mewajibkan Anak-anak SDT Ini Adalah Renang Karena Renang Ini Dicamping Untuk Menyehatkan Badan Adalah Salah Satu Olahraga Yang Disunahkan Jadi Anak-anak SDT Alisat Ini Alhamdulillah Tiap Tahun Baik Ketika Perlombaan Pugda Maupun KWSN Alisat Ini Adalah Mempunyai Kejuaraan Di Prestasi Renang Yaitu Renang Mempunyai Empat Gaya Ada Gaya Dada Gaya Bebas Gaya Kupukupu Dan Gaya Punggung Ini Adalah Yang Selalu Diamalkan Di Kegiatan Extra Renang Disampe Renang Enggak Menyai Kegiatan Extra Yaitu Menghidupkan Olahraga Sunah Yaitu Memanah Memanah Ini Adalah Diberikan Pelajaran Anak Ketika Pembelajar Eskul Ini Sebagai Pilihan Untuk Melatih Emosional Anak Dan Melatih Kegiatan Anak Subsuited Target Dan Diinginkan Ini Adalah Kegiatan Memanah Disampe Sunah Juga Menyiatkan Badan Untuk Kegiatan Memanah Disampe Memanah Ada Kegiatan Olahraga Yang Lain Ada Seperti Sepak Bola Volley Putra Atau Putri Juga Ada Tenis Meja Putra Atau Putri Ada Atletik Ini Semua Kegiatan Cabang Olahraga Yang Selalu Dilaksanakan Di SD Alisat Dan Mempunyai Prestasi Baik Di Kecamatan Maupun Di Kabupaten Ini Adalah Beberapa Prestasi Kegiatan SD Alisat Baik Keunggulan Di Tafit Di Olahraga Maupun Di Pengetahan Umum Sehingga Anak SD Alisat Juga Pernah Menjadi Siswa Teladan Baik Tingkat Kecamatan Maupun Ketika Mewakili Tingkat Kecamatan Terima kasih Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar SD Tiga Alisat Siswa Siswi Mempunyai Fasilitas Di Antaranya Adalah Ruang Guru Ruang Kepala Sekolah Gunanya Adalah Sebagai Sarana Komunikasi Berlangsungnya Kegiatan Kepala Siswa Atau Orang Tua Ketika Bertemu Dengan Guru Atau Dengan Kepala Sekolah Kemudian Menyair Ruang Kelas Ruang Kelas Terdiri Dari Sembilan Ruang Kelas Di Antaranya Ruang Kelas Satu Ruang Kelas Tiga Ruang Kelas Empat Putra Dan Ruang Kelas Empat Putri Ruang Kelas Lima Putra Ruang Kelas Lima Putri Ruang Kelas Putra Ruang Kelas Putri Tiap Ruang Kelas Mempunyai Fasilitas Di Antara Seperti Proyektor Mempunyai Saskrim Mempunyai Alat Peraga Di Kelas Mempunyai Meja Dan Kursi Dan Mempunyai Sistri Tiap Kelas Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Siswa Belajar Jujur Kemudian Mempunyai Fasilitas Seperti Tempat Ibadah Tempat Ibadah Yaitu Seperti Masjid Digunakan Sholat Berjamaah Yaitu Anak Siswa Dan Siswi Belajar Yaitu Ditanamkan Sejak Dini Untuk Melaksanakan Sholat Berjamaah Di Masjid Kemudian Mempunyai Ruang Perpustakaan Ruang Perpustakaan Ini Mempunyai Menampung Buku Baik Fiksi Non-fiksi Baik Pengetahuan Cara Agama Maupun Non-agama Untuk Menunjang Referensi Belajar Siswa Siswi Dalam Kegiatan KPM Selama Di SDTK Ayersan Kemudian Mempunyai Ruang Klinik Atau KES Yang Disitu Mempunyai Beberapa Fasilitas Kesehatan Yang Penunjang Menurut Tenaganya Ada Dari Para Medis Bek Dokter Maupun Perawat Kemudian Mempunyai Fasilitas Seperti Pelaraga Yaitu Ada Tempat Arena Bermain Seperti Lapangan Volley Lapangan Lompat Jauh Lapangan Sepak Bola Lapangan Basket Dan Kolam Renang Disamping Itu Untuk Menunjang Kegiatan Belajar Siswa Dan Siswa Dari Dari Satu Juga Mempunyai Sarana Kegiatan Yaitu Ketika Di Akademik Seperti Alat Peraga Yaitu Peraga Alat IPA Maupun Mamatika Disitu Di Antaranya Ada Yaitu Globo Kerangka Mikroskop Teleskop Kegiatan Magnet Dan Lain-lain Demikian Fasilitas Maupun Prestasi Yang Selama Ini Kami Punya Dan Tetap Ingin Memajukan Lebih Berkembang Lebih Berbuah Dan Tetap Semangat Mencetak Anak Menjadi Soleh Dan Soleh Menunjang Baik Kegiatan Di Secara Nasional Maupun Internasional Terima kasih Demikian Dari Pemabaran Kami Semoga Bermanfaat Bagi Semuanya Ada pun Beberapa Kesimpulan Yang Sudah Tersampaikan Baik Dari Saya Dari Ustaz Munari Dan Dari Ustaz Sukemi Kegiatan Kegiatan Atau Informasi Informasi Yang Ada Adalah Semuanya Untuk Menunjang Keberhasilan Visi Misi SDITG Al-Kirsat Dan Dari Visi Misi Inilah Terjabarkan Dalam Beberapa Informasi Informasi Itu Harapan Besar Dari Kami Dari Sekolah Semoga Pendidikan Yang Berjalan Di SDITG Al-Kirsat Ini Mendapatkan Kesuksesan Kelancaran Keberkahan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Tari Terima Tari Tari Terima kasih.